Halo kemini, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa, yang artinya adalah terpulak balik, ini adalah Anda, apa yang dia rasakan dan ingin dia katakan. Baiklah, mari kita mulai, kita coba lihat seperti apa situasi dia yang dia rasakan pasangan Anda di sini. Queen of Integra Sepertinya dia sedang berfokus kepada urusan keuangan, bisnis, dan karirnya. Wow, ada The Tower. Hubungan kalian apakah sedang berikah atau memang berada di ujung tanduk dan dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri atau keuangan, bisnis, dan karirnya saja. Apakah karena urusan rezekinya yang membuat hubungan Anda dan dia di sini tidak baikkah? Bisa juga seperti itu, dia lebih mementingkan pekerjaannya daripada hubungannya. Dia lebih mementingkan dirinya, dia lebih mementingkan kebahagiaannya, dia lebih mementingkan hobi-hobinya, dan itu membuat hubungan kalian berada di ujung tanduk. Anda kelelahan mungkin menghadapi sikap-sikap dia yang tidak terlalu memperlulikan Anda dan atau hubungan kalian, atau mungkin rumah tangga kalian di sini. Hanya mencari kebahagiaannya sendiri, tampaknya seperti itukah? Ada Tui, Three of Swords di sini, ada rasa sakit dalam hubungan kalian di sini. Baik Anda, baik dia. Kenapa begitukah? Apakah di sini dia merasa bahwa mungkin komplain Anda, isi hati Anda mengenai keberatan Anda, dan atau merasa terabaikannya Anda di mana dia lebih memilih yang lain selain Anda, terfokus kepada hal lain selain Anda, menjadi pengekang bagi dirinya. Dia ada rasa sakit, merasa Anda batasi, bisa juga seperti itu, merasa Anda dominasi, seperti itu, pun demikian juga Anda. Anda merasa terabaikan dan tidak diperhatikan, Anda merasa diremehkan, dikecilkan, apakah semacam itu. Jadi sama-sama di sini mungkin ada rasa sakit hati. Dan masing-masing pada akhirnya mungkin situasinya terikat kepada pikiran-pikiran negatif tersebut, tanpa ada komunikasi yang mengklirkan hubungan ini dan atau membahas tentang sebaiknya yang perlu dilakukan dalam hubungan yang miss seperti ini. Saya rasa seperti itu, kita lihat tidak ada komunikasi di sini, yang ada adalah masing-masing merasa terjebak dalam pikiran negatif terhadap pasangannya. So, dan di sini apa yang dia rasakan? Dia tetap seperti itu, tetap berfokus kepada dirinya dan merasa bahwa itu adalah benar. Dia sudah benar, dia sudah merasa tetaplah jika ini male-female di sini sebagai mungkin kepala keluarga yang mencari napkah, dia sudah merasa melakukan yang terbaik dan benar. Seperti itu, jika berpasangan masih berpacaran, dia sibuk mungkin untuk masa depan bersama, sementara yang satu terabaikan, merasa terabaikan. Atau dia berkumul dengan hobi-hobinya saja. Dia merasa benar, daripada aku stres atau aku berjalan ke arah-arah yang tidak baik untuk membuang stresku lebih baik, aku hanya bekerja dan memanjakan diri, menyenangkan diri masuk dalam hobi-hobinya. Bisa juga sementara yang lain merasa terabaikan. Kira-kira semacam itukah hubungan ini? Dan dia merasa benar. Oke? So, mis situasi saya rasa di sini dan tidak ada komunikasi. Atau mungkin pernah pula beberapa waktu yang lalu atau sering memang dulu dilakukan komunikasi, tapi tidak ada hasil. Karena yang satu tetap di A, yang satu tetap di B. Ya, semacam itu. Tidak bisa disatukan di sini. Perbedaan mungkin pandangan, prinsip, atau dalam mencari kebahagiaan. Kita coba lihat apa yang ingin dia katakan dalam segala situasi yang ada. Anda berada di pemikiran Anda, dia berada di pemikiran dia, semacam itu. Aku menyerah bukan karena aku tidak mencintaimu. Itu karena aku lelah disakiti dan merasa kamu tidak pernah peduli. Di sini apakah Anda dan dia sama-sama menyerah pada akhirnya? Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah sering mungkin beberapa waktu lalu dilakukan komunikasi, tapi tidak ada hasil. Pada akhirnya masing-masing terjebak. Dia dalam polanya, Anda berada di pola Anda. Aku tidak membencimu, aku membenci apa yang sudah kamu lakukan. Saya rasa sama-sama pula seperti itu. Dia, Anda membenci apa yang dia lakukan, dia pun tidak menyukai apa yang Anda lakukan. Sama-sama di sini. Tampaknya kartu ini menjadi sorotan bahwa Anda-Anda terjebak dalam pola pemikiran masing-masing. Walaupun masih bersama, misalnya sudah menikah sekalipun. Mungkin untuk Anda-Anda yang berpacaran, hubungan ini bisa jadi berjalan semakin dingin jika melakukan pembiaran. Apalagikah? Walaupun kalian mungkin memiliki hubungan sedang tidak baik. Tapi di sini dia mengatakan, atau kalian masing-masing sebenarnya, pasangan memiliki tempat, masih memiliki tempat di dalam hati masing-masing Anda. Dan, walaupun satu di sana, satu di sini, tapi ada perasaan rindu. Antara masing-masing kalian. Oke? Baiklah. Saya rasa di sini, kata-kata yang mungkin netral, bukan hanya milik dia kepada Anda, pun Anda kepada dia. So, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.